Kita berhenti sementara ke informasi lain, pemirsa pemilu 2024 bisa dibilang menjadi pemilu yang begitu dinamis. Presiden Joko Widodo terlihat begitu akrab dengan partai-partai yang mendukung Gibran Raka Buming Raka, putra sulungnya yang menjadi calon wakil presiden didampingi Prabu Subianto. Di antara sejumlah partai yang mendukung Gibran, partai Golkar mendominasi perolehan suara di bawah perolehan suara PDI Perjuangan. Sementara nasib berbeda justru dialami Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lalu apa yang menjadi penyebab perolehan suara PSI belum melampaui parliamentary threshold untuk meraih kursi di parlemen? Jika Golkaran PSI sama-sama begitu lekat dengan Presiden Jokowi, mengapa tak seiring sejalan saat meraih suara? Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menghadiri acara yang digelar oleh partai Golkar. Presiden Jokowi pun begitu lekat dengan Golkar. Entah kebetulan atau tidak, partai berlambang beringin ini pun memperoleh efeknya dengan raihan suara yang cukup dominan. Namun nasib berbeda justru dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kalau kita bicara pilek kita ini ada dua hal yang kerap saya sampaikan, analisanya. Satu, ada dua fenomena. Satu fenomena di mana kurang bekerja rendahnya, kotel efek bekerja secara efektif. Jadi pengaruhnya rendah. Di saat yang sama, split ticket voting itu tinggi. Nah, kita kan berprediksi sebagian besar menganggap bahwa partai Gerindra akan mengalami kenaikan. Sedikit sekali yang memprediksi. Mungkin tidak ada, hampir tidak ada kita menyangka bahwa ternyata partai Golkar melampaui prolen Gerindra. Jadi ternyata Gerindra tidak maksimal. Tentu ada catatan kalau kita bicara Gerindra dan dari sisi Pak Prabowo-nya. Tapi dari sisi ini menunjukkan bahwa kotel efek tidak hanya dibaca dari sisi partainya Pak Prabowo- Gerindra. Tapi dilihat dari partai pendukungnya secara keseluruhan. Kalau dilihat sebenarnya harus diluruskan tidak terlalu jauh meskipun masih tinggi prolen Pak Prabowo. Prolen Prabowo-Gibran itu 58-59%. Sementara partai pendukung Prabowo-Gibran itu kalau kita perhatikan, belum termasuk PSI ya kita hitung. Saya hanya menghitung saja empat partai saja dulu. Yaitu partai Golkar, partai Demokrat, partai Amanat Nasional, dan partai Gerindra sendiri. Itu sebenarnya sudah menguasai separuh dari parlemen kursinya, potensinya. Artinya tidak terlalu jauh meskipun tetap ada sebelit, ada tidak liniernya pemilih antara pemilih Capres dengan partai. Pasangan calon presiden yang berhasil menang dengan suara mutlak 60% ternyata kotel efeknya tidak maksimal didapat oleh partainya sendiri. Hari ini Gerindra, perolehan suaranya kemungkinan akan ada di urutan ketiga. Kotel efeknya atau perolehan suaranya malah lebih besar Golkar yang tidak mengusung atau tidak, yang perwakilan Golkar tidak menjadi pasangan antara itu presiden ataupun wakilan presiden. Saya pikir ini juga menarik untuk dianalisa lebih jauh. Nah terkait dengan PSI, ini pemilu kedua kami ya, di mana PSI hari ini kami masih optimis menurut survei internal kami bisa mencapai 4%. PSI nasibnya sama ya, pertama sama nasibnya sama-sama insya Allah menang di Pilpres, kemudian yang kedua nasibnya sama-sama punya hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi ini saya kira patut kita syukuri. Nah soal Golkar, memang kami mempersiapkan pemilu ini secara matang jauh-jauh hari. Ya, jadi pada saat munas di 2019 pun kami sudah mengambil kebijakan-kebijakan polisi yang kita akan lakukan satu perode ini, terutama menghadapi pemilu. Apa itu? Setidaknya ada empat kalau kita lihat apa yang sudah dikerjakan, sehingga Alhamdulillah, dan kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan kepercayaan kepada Golkar ya, karena Golkar selama pemilu formasi ini, selalu berada di nomor satu, di nomor dua. Nah itu tidak lepas dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi saya meyakini bahwa kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Sesungguhnya apa yang menjadi penyebab perolehan suara PSI belum melampaui parlementari threshold atau ambang batas untuk meraih kursi di parlement? Memang kecenderungan partai baru untuk bisa lolos PT itu agak mengecil Mbak Caca ya. Dan memang di sini harus kita lihat bahwa konsistensi platform partai itu yang menentukan sebenarnya. Sebentar, konsistensi platform partai maksudnya lama tidaknya partai begitu kah? Lama tidaknya partai, kemudian garis ideologi, orientasi politik, dan juga arah perkembangan partai itu menentukan sekali bagaimana suatu partai itu akan berjalan ke depan.